Halo emelovers, balik lagi di channel ini Hero gak guna disini maksudnya di kebanyakan orang ya Kalau lu make masih oke-oke aja Berarti emang kalian mempunyai skill atau mekanik yang tinggi dengan hero yang nanti gue sebutkan Ada beberapa sebab yang membuat hero menjadi tidak berguna Kayak susahnya mekanisme di hero tersebut Damage yang tidak burst seperti sedia kalah karena di nerf Atau bisa jadi kurangnya kolaborasi yang baik dengan tim kita cuy Oke langsung aja 7 hero gak guna di season 22 versi keluhan MOBA Yang pertama ada Carmilla Carmilla masuk ke dalam hero gak guna di season 22 Dia adalah hero support paling gak laku di meta sekarang ini Ya kalian tau sendirilah Hero support yang paling sering dipake kayak Angela, Rafaela, Estes Intinya hero yang memberikan efek healing gitu Popularitas dari hero Carmilla menurun karena Moonton memberikan nerf yang habis-habisan ke hero ini cuy Skillnya padahal berguna banget buat team war Dia bisa mencuri physical defense milik lawan cuy Tapi sayangnya ya emang dibatesin sih Dan jangkauannya juga gak bisa jauh Carmilla harus mendekat kepada targetnya Hero yang satu ini cukup berguna untuk roaming Karena dia punya performance speed tambahan di skillnya Selanjutnya Tamus Hero offlaner sekarang itu kalau gak Balmon ya Yozong Terus Chou, Lapu-Lapu, dan Aldous Tamus gue sendiri jarang ngeliat di peak ranked atau di klasik Sebenarnya si Tamus memiliki damage yang sakit kalau bisa memainkannya Nah masalahnya ini nih Soal mekanisme hero yang satu ini Hero yang satu ini emang sering dipake untuk turnamen Tapi di mode rank biasa Masih banyak hero fighter dengan kemampuan CC dan damage burst yang lebih baik dari Tamus ini cuy Gak gunanya Tamus menurut gue ya agak kurang aja dalam teamfight Tapi ini menurut channel ini ya Kalian bebas berpendapat di kolom komentar kok Yang ketiga Faramis Faramis makin hari makin gak laku aja guys Hero nya udah skin cuman dua aja ya kan Kena nerf abis-abisan mulu sama Moonton Padahal di awal-awal hero ini rilis OP parah cuy Ultinya aja bisa tahan beberapa detik Tapi sekarang mah ampas banget Kelebihan hero yang satu ini tuh bisa membuat teman kita hidup kembali jika di dalam altar milik Faramis Sayangnya musuh udah pada tahun cuy Jadinya saat Faramis ulti dan banyak hero tim dia yang dibangkitkan Musuh malah pada kabur karena udah paham sama ultinya Faramis juga memiliki keunggulan dalam hal roaming Sayangnya dia tidak memiliki burst damage yang tinggi Fact sana Hero make yang satu ini entah kenapa udah jadi gak meta lagi cuy Hero yang satu ini udah dikurangin abis-abisan damage-nya sama si Moonton Dia juga gak punya skill kabur Ya setidaknya punya skill kabur gitulah Kan ada gunanya juga hero yang satu ini Hero fact sana jujur gue sendiri juga gak melihat di mode klasik dan mode ranker Paling mentok-mentok keluar di mode brawl aja Dan orang memakainya karena terpaksa Untuk counter hero yang satu ini juga sekarang mudah banget Dengan hero assassin kayak Saber, Link, Fanny Yang bisa mengincar satu orang ke belakang Fact sana bakalan gak bisa apa-apa Damage fact sana juga gak terlalu berasa sekarang Padahal tadinya damage per second dari fact sana ini pedih banget Dan bisa membuat instant kill kayak Eodora lah Yang kelima digi Gue sendiri sebagai admin masih memakai hero digi ini Kenapa masuk ke dalam kategori hero gak guna di season 22 Mobile Legends? Ya karena emang biasa-biasa aja Kelebihan digi paling cuma bisa nge-counter hero CC aja cok Damage dari skill satunya pun gak berasa Paling ya buat isi-isi rumput Biar kita tahu kalau musuh berada di posisi tersebut Tapi gue sendiri memakai digi ini kalau mabar Dan kalau tim lawan banyak hero CC Pasti asik banget dengan hero ini Tim kita bisa bebas bergerak saat digi ulti Ya lebih leluasa gitu lah daripada hero musuh Di event promo Tiamon kemarin Gue juga beli skin digi yang spesial dan lumayan untuk push rank Tapi secara keseluruhan di publik sendiri hero ini gak guna dan sering banget untuk nge-troll orang Yang keenam masa Hero fighter yang satu ini sangat ahli dalam cakar-cakaran Dia bisa solo turtle, solo jungle, bahkan solo lord Tapi di meta kali ini power dari masa udah gak se-powerful dulu lagi guys Karena gak memiliki banyak kelebihan Ya gak ada kelebihan yang menonjol gitu Jadinya menyebabkan hero ini hero gak guna Di pertarungan aja dia gak ada kemampuan crowd control Untuk kemampuan push Ya mungkin ada sedikit Tapi Sun lebih baik dan lebih mumpuni cuy Atau Zilong Hero ini tuh jadi makin ampas sejak nerf yang dilakukan berkali-kali Bahkan win rate-nya aja kecil Hero ini Keluhan mobile sendiri menyarankan untuk menggunakan San, Hayabusa, atau Zilong Kalau mau split push Tapi untuk user masa dan oke-oke aja selama ini Dalam memakai hero tersebut ya gak masalah Yang terakhir Hilda Hero fighter yang satu ini Dijadikan offliner oke Dijadikan roaming pun oke Dia bisa mudah regenerasi HP miliknya di rumput Dia bisa dengan cepat melakukan rotasi Dari midline ke bawah Ataupun ke atas cuy Tapi hero ini termasuk gaguna Karena banyak yang bisa melakukan hal itu Dan lebih bagus selain hero ini Damage Hilda sendiri juga gak sakit-sakit aya Damage Hilda sendiri juga gak sakit-sakit amat Kayak dua musim lalu Untuk team fight juga agak kurang Nih hero juga lebih mementingkan single target aja Kalau kalian pakai hero ini di epic ke bawah Mungkin masih worth it Tapi untuk dimitik ke atas Kita perlu beberapa hero yang fleksibel Dan memiliki kemampuan kolaborasi cuy Khususnya untuk team fight Sekali lagi kalau kalian pengen menambahkan hero Yang menurut kalian gak berguna Atau ingin mengoreksi Bisa isi aja di kolom komentar Ada lagi sih hero yang gak berguna Di posisi hyper Kayak alufit